Disana banyak sekali Samarat Atau wah daripada sifat ihsan ini Ketika kita menjadi orang yang ihsan Menjadi seorang yang muhsin Seorang yang baik Perkataannya baik Tingkah lakunya baik Muamalahnya baik Ibadahnya baik Kepada orang tua baik Kepada anak baik Ini menjadi seorang yang muhsin Dan dia berhak mendapatkan Keistimewaan-keistimewaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Keistimewaan yang pertama Yaitu maghfiratul zunub Wa ziyadatul ajar Di sana ada Ampunan dosa Dan juga ada tambahan pahala Bagi mereka yang berbuat ihsan Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wa idh kulna dhukulu Hathihil qariyata Fakulu minha Haythu shi'tum ragada Wa dhukulul baba sujjada Wa kulu hittatun naghfir lakum khatoyakum Wa sanazidul muhsinin Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Bani Israel ketika itu Dan ingatlah ketika kami Mengatakan Masuklah kalian Kedalam Negeri ini Kemudian makanlah darinya Fakulu minha Haythu shi'tum ragada Makan sebanyak-banyaknya Yang kalian inginkan Wa dhukulul baba sujada Dan masuklah kalian Melalui pintu itu Dalam keadaan sujud Wa kulu hittatun naghfir lakum khatoyakum Dan meminta ampunlah Niscaya kami akan Memberikan kalian ampun Atas segala dosa-dosa kalian Wa sanazidul muhsinin Orang-orang yang berbuat ihsan Ada maghfiratul dhunub Dan juga ada ziyadatul ajar Ada ampunan dosa Dan juga ada tambahan pahala Kemudian Yang kedua Di antara keistimewaan sifat ihsan Dia tidak akan tertimpa ketakutan Dari apa yang akan dihadapinya Dan juga tidak akan tertimpa rasa sedih Dari apa yang luput darinya Kemudian Keistimewaan yang ketiga Mahabatullahi ta'ala Orang yang berbuat ihsan Atau berbuat kebaikan Mereka akan mendapatkan Mahabatullah Atau kecintaan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu bila himna syaitan rojim Wa anfiku fisa bilillah Wala tulku bi-aidikum ila tahlukah Wa ahsinu inna allaha yuhibul muhsinin Wa ahsinu inna allaha yuhibul muhsinin Dan berbuat ihsan lah Berbuat baik lah Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang-orang Yang berbuat baik Kemudian dia pun akan mendapatkan Al husul ala thawabid dunya Wa husni thawabid akhira Dia akan mendapatkan Pahala dunya Dan kebaikan pahala akhirat Akan mendapatkan Dua kemuliaan ini Fa'atahumu allahu thawabid dunya Wa husni thawabid akhira Wallahu yuhibul muhsinin Allah subhanahu wa ta'ala Akan mendatangkan Pahala-pahala di dunya Dan juga Kebaikan-kebaikan di akhirat Dan Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang-orang yang berbuat ihsan Di dunia dia akan mendapatkan Kelapangan Akan mendapatkan Kenikmatan yang luar biasa Dari Allah azawajallah Dan di akhirat Dia pun akan mendapatkan Jannah Dan segala kenikmatan Yang ada Di dalamnya Ini Diperuntukkan bagi mereka Yang berbuat Ihsan Atau berbuat baik Kemudian Dia pun akan menjadi Orang yang terbaik Ketika orang yang berbuat ihsan Dia menjadi orang yang terbaik Di dunia ini Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa man ahsanu dinan Mimman aslama wajhahu lillahi Wahu wa muhsinun Wattaba amillata ibrahim hanifa Wattakhozallahu ibrahim khalila Siapakah yang lebih baik Agamanya Dari orang Yang tunduk Patuh Pada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia pun seorang yang muhsin Seorang yang baik Dan dia mengikuti Milah ibrahim hanifa Disini ada Tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala Bahwa Orang yang paling ahsan Orang yang paling baik Adalah mereka Yang menyerahkan dirinya Pada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Berbuat ihsan Kemudian juga Dia akan mendapatkan jannah Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah subhanahu wa ta'ala Maka akan memberikan Maka memberikan pahala Dengan apa yang telah mereka ucapkan Berupa jannah Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai Maka kekal di dalamnya Dan itu adalah Balasan bagi orang-orang yang berbuat ihsan Wa dalika jazza'ul muhsinin Jannah Yang mengalir di dalamnya sungai-sungai Itu adalah Balasan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Siapkan Bagi mereka yang berbuat ihsan Bahkan Jannah itu sudah disiapkan oleh Allah Azzawajalla Dan airnya pun sudah mengalir Menanti merindukan orang-orang Yang berbuat ihsan di dunia ini Kemudian dia pun akan mendapatkan Keturunan yang baik Ini Keumumannya demikian Walaupun Terkadang ada orang yang berbuat ihsan Tapi anaknya Ternyata buruk akhlaknya Terkadang ada Sebagai ujian dari Allah Azzawajalla Sebagaimana Putra Nabi Nuh Alayhi Salam Nuh Alayhi Salam jelas Seorang Nabi Dan dia seorang yang berbuat ihsan Tapi anaknya Kanan Ini dia tidak beriman pada Allah subhanahu wa ta'ala Kufur Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala Kufur terhadap risalah yang dibawa oleh ayahnya sendiri Tapi secara Umum Jika seorang itu berbuat ihsan Mesti anaknya pun Adalah seorang yang Berbuat ihsan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!